Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Leda Laro Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam sang sabda Bacaan Injil dan Renungan hari ini edisi 28 Desember 2021 selasa hari keempat dalam Oktav Natal Pesta Kanak-Kanak Suci Disusun oleh Frater Rico Putra SPD dan dibawakan oleh Frater Alex Hatang SPD Selamat mendengarkan Bacaan diambil dari Injil Matius bab 2 ayat 13 sampai 18 Setelah orang-orang Majus itu berangkat nampaklah Malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata Bangunlah ambillah anak itu serta ibunya larilah ke Mesir dan tinggallah disana sampai aku berfirman Dari Mesir ku panggil anakku Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu ia sangat marah Lalu ia menyuruh Membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya yaitu anak-anak yang berumur dua tahun ke bawah sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya Dari orang-orang Majus itu Dengan demikian Bapak ibu Bapak ibu saudara-saudari mencinta sang sabda yang terkasih Renungan kita hari ini berjudul Berjuang demi menyelamatkan sesama adalah yang utama Saudara-saudari yang terkasih dalam sang sabda Pada hari ini gereja merayakan pista martir kanak-kanak suci yang dibunuh atas perintah Raja Herodes di Betlehem Injil Matius yang kita dengar menampilkan dengan jelas tentang Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf Lewat mimpi untuk menyingkir ke Mesir sebab Raja Herodes ingin membunuh bahwa Yesus Membunuh adalah sikap keji Sikap tak kena belas kasihan Apalagi membunuh anak-anak yang tak berdosa Raja Herodes yang terkenal dengan kejamnya membunuh anak-anak di Betlehem Karena ingin kekuasaannya tidak diganggu Saudara-saudari terkasih Ada tiga tokoh penting dalam Matius yang patut kita refleksikan Pertama Malaikat Tuhan Malaikat selalu menyampaikan kabar baik yang membawa keselamatan lewat mimpi Atau penampakan secara langsung Apakah kita sadar sudah menjadi malaikat yang membantu sesama Atau menjadi malaikat jahat yang membiarkan sesama menderita Yang kedua Yusuf Yusuf adalah seorang yang setia Tidak banyak bicara Lebih banyak mendengar dan berbuat Yusuf mendengar apa yang disampaikan Malaikat Tuhan Untuk membawa bayi Yesus dan Maria Menyingkir ke Mesir Karena bahaya yang mengacang Apakah kita seperti Yusuf yang setia berbuat baik Dan menyelamatkan sesama kita yang terancam bahaya Atau kita menjadi orang yang tidak setia Dan membiarkan sesama hidup dalam menderitaan Ketiga Herodes Herodes adalah seorang raja yang kejam Tak kenal belas kasihan bagi mereka yang melawan Atau mengganggu kekuasaannya Bahkan membunuh siapapun yang bertentangan dengan dia Apakah kita juga memiliki sifat seperti Herodes Yang tak kenal belas kasihan kepada sesama Bahkan menghancurkan kehidupan orang lain Yang tak berdosa Atau sebaliknya Kita memiliki hati untuk melindungi Dan menyelamatkan sesama yang menderita Umat beriman yang terkasih dalam Yesus Marilah sebagai umat beriman Kita berjuang dan berkorban Demi menyelamatkan sesama kita Terutama anak-anak yang seringkali mendapat kekerasan Pelecehan dan pembunuhan Sebagai bentuk tanggung jawab Yang Kristus wariskan kepada kita Sebab anak-anak adalah makutah kehidupan Yang Tuhan titipkan bagi kita Iya Tuhan Bimbinglah kami Agar memiliki hati untuk menolong dan menyelamatkan sesama kami Secara khusus Anak-anak yang Engkau titipkan kepada kami Agar mereka sentiasa bertumbuh dan bergembira dalam iman akan dikau Sehingga kelak Dan renungan edisi hari ini Sampai jumpa kembali pada edisi berikut Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santu Paulus Leda Leruk Semoga Sang Sabda Menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini Tuhan memberkati kita sekalian Amin Mari dengarkan saban sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Leruk Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Di www.seminariledelero.org Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton